Pemirsa berlangsungnya MOS di hari pertama bagi siswa didik baru SMA Negeri 18 juga mengadakan kegiatan MOS yang tidak sesuai dengan Permendikbud tahun 2014 tentang masa orientasi peserta didik baru. Pengakuan ini diakui secara langsung oleh siswa dan juga orang tua siswa SMA Negeri 18. Pelaksanaan MOS ataupun LOS yang diikuti oleh ratusan siswa sekolah menengah atas Negeri 18 Surabaya yang berlangsung selama 3 hari ke depan menunggui geram dari siswa dan wali murid. Seluruh peserta LOS yang wajib mengikuti dan membawa peralatan untuk mengelepani tiap pelaksanaan layanan orientasi siswa sebagai bahan menginginkan kegiatan dinilai tidak wajar. Terlebih, bentuk bullying tidak langsung pun berupa mengenakan tanda pengenal yang disisipkan foto selfie dan wajib dicoret penipai badut, justru menjadi perhatian. Hal ini membuat beberapa siswa memutuskan enggan mengikuti layanan orientasi siswa yang menganggap pembunuhan karakter. Namun dalam hal ini, keadaan sekolah menganggap masih dalam tahap wajaran dan bukan aksi bullying. Tanda pengenal dan foto sebagai media untuk saling mengenal. Kemarin di AT, anak-anak untuk memberikan komandu dalam pembelajaran untuk BPP, baris-baris, banyak siang, juga bisa mengeris keras. Tapi tidak berarti kekerasan yang selama ini terbayang oleh kita. Tidaklah kita tunggui, langsung pas kelahan, selain mulai lama sampai sekarang ini, kita langsung dampingan anak-anak itu. Dan anak-anak itu rasanya enjoy itu saja, tidak ada masalah. Sementara itu, regulasi pelaksanaan MOS yang diatur dalam Permendikbud No. 55 Tahun 2014 tentang masa orientasi peserta didik baru di sekolah telah melarang berbagai kegiatan MOS yang tergampak akan mengganggu mental didik.